Intro Ribuan warga desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tampak ingin menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Haji Bahruk yang sempat viral di media sosial. Rekonstruksi dilakukan Subdit Jatan Ras di Treskrim, Umpolda, Jawa Barat dengan pengawalan ketat Resma Polda, Jawa Barat di backup saat Ras Krim Polres Majalengka dan jejaran Polsek Cikijing dan Cingambul. Sebanyak 24 adegan dilakukan 4 tersangka saat mengeksekusi Haji Bahru di kediamannya. Masing-masing tersangka yaitu Soleh alias Saehuddin bin Humiarto, Jajang Jailani bin Munanta, Emot, dan Elgino alias Rojak. Para tersangka dibawa tim Polda, Jawa Barat mempergunakan bus untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda, Jawa Barat yang dipimpin AKBP Dodi Prawira, Kasubdit Jatan Ras di Treskrim, Umpolda, Jawa Barat. Tanggal 4 April 2018 ini diadakan reponstruksi dari Polda dimulai pada pukul 1 siang dan sebanyak 24 adegan karena kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat. Jadi peran untuk Polres Majalengka sendiri seperti apa? Peran untuk Polres Majalengka dan Polsek Cikijing hanya untuk membackup pengamanannya. Yang diturunkan berapa anggota? Untuk anggota Oksal Satras Krim sendiri 20 anggota dan untuk pengamanan dari Proses Cikijing juga ada sebanyak 20 anggota. Semuanya sudah dilimpahkan ke Polda. Untuk kasus sudah dilimpahkan ke Polda, hanya Polres Majalengka membackup pengamanannya pada saat rekonstruksi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Tribrata TV. Salam Tribrata! 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 Terima kasih.